Karakter kita terbentuk lewat apapun juga. Jadi itulah yang bikin sebuah glorify kuat sampai sekarang dan teman-teman anggota semua punya karakter yang kuat. Dan itu merubah orang-orang di sekitar mereka. Jadi kalau bicara glorify selalu bicara generasi. Pemirsa anak-anak muda ini menggelorakan semangat nasionalisme lewat seni. Mereka mengobarkan semangat kebangsaan dan persaudaraan lewat paduan suara. Kita berikan sambutan paduan suara glorify the Lord Ensemble. Sampai akhir menutup kata. Sampai jumpa. 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 Glorify adalah komunitas anak-anak muda di kota Bandung yang punya panggilan dan talenta yang sama yaitu bernyanyi. Kita terkumpul dalam satu komunitas choir. Yang terdiri dari anak-anak muda, dari berbagai denominasi gereja, bahkan ada juga yang muslim yang bergabung dengan glorify the Lord Ensemble. Glorify the Lord Ensemble berdiri tahun 93, tepatnya 9 Mei 1993. Dulu Daud PM Sabah bersama teman-teman, ada Carlo, ada Dewi Simangungsong, ada Imelda Simangungsong, melihat kalau paduan suara anak-anak muda itu terlalu klasik. Jadi ingin membentuk paduan suara yang benar-benar anak-anak muda yang seru, yang benar-benar mewakili jiwa muda. Jadi terbentuknya itu, waktu itu papa lagi ada di satu gereja, terus melihat ada acara paduan suara yang menyanyi anak-anak muda. Terus papa dengan beberapa orang melihat gini, kita bikin yuk paduan suara yang anak muda bernyanyi seperti anak muda, jangan anak muda bernyanyi seperti orang tua. Akhirnya mulailah dari situ terbentuk glorify the Lord Ensemble. Anggota glorify aktif saat ini, per 2021 ya, berarti ada sekitar 130 orang, sama band. Choirnya sekitar 110-an nih, sama band itu ada sekitar 15. Kalau yang jadi keluarga besar itu mungkin udah... Kalau keluarga besar itu berarti yang udah pernah di glorify, udah keluar, udah menikah, udah kerja di luar kota itu mungkin ada sekitar 400-an. Yang pernah ada di glorify selalu merasakan seperti keluarga. Karena kita berjalannya natural aja gitu, maksudnya kita membiasakan diri di glorify itu untuk segala sesuatu kita tidak tutup-tutupi, kita terbuka dalam segala hal. Mungkin itu yang membuat mereka merasa ini keluarga. Jadi kita ada kecewa, kita ngomong kecewa, ada marah, kita marah di glorify. Jadi kita nggak pernah marah terus kita pura-pura nggak ada masalah gitu. Setiap ada masalah kita selesaikan secara terbuka di glorify. Dan satu hal yang kita biasakan di glorify, kita ini manusia. Jadi manusia nggak sempurna gitu. Kita ada salah dan kita biasakan untuk saling memaafkan satu sama lain. Saling mengampuni satu sama lain dan itu kita biasakan satu sama lain. Jadi mungkin itu yang mempererat kita jadi seperti keluarga. Dan kita menerima siapapun di glorify seperti adik kita, seperti keluarga kita, terlepas apapun agamanya. Karena kita masing-masing saling merendahkan hati kita, saling mau menerima apa adanya, saling mau membangun satu sama lain. Selain kegiatan rutin, glorify itu ada latihannya dua kali seminggu. Tapi selain latihan itu ada kegiatan-kegiatan lain juga. Jadi ada kegiatan retret, awal tahun, tengah tahun, udah gitu. Nanti kita ada kegiatan kayak girls day, ada kegiatan boys camp, gitu-gitu. Jadi itu tuh sebenarnya yang kayaknya lebih bikin bonding-nya gitu. Karena di situ momen kita cerita, curha, sharing gitu. Jadi bukan sebatas cuma latihan-latihan ketemu, nyanyi, latihan, layanan, udah gitu. Ada juga setiap tiga bulan sekali kita bawa pembicara dari luar untuk terus-terus membuat mengasah kita, memberkati kita, menajamkan kita. Setiap latihan juga teman-teman dari anggota harus ada five-minute inspiring. Jadi setiap kali latihan nanti ada satu anggota yang five-minute inspiring. Ada juga kita setiap hari punya doa pribadi, berdoa bareng. Nanti ada ketemu di udara juga setiap hari-hari tertentu. Jadi banyak banget yang bikin kita karakter, kita terbentuk lewat apapun juga. Jadi itulah yang bikin sebenarnya glorify kuat sampai sekarang. Dan teman-teman anggota semua punya karakter yang kuat. Dan kita juga terus-terus membangun karakter mereka lewat apapun yang bisa kita kerjakan buat anggota kita. Dan mungkin juga nggak ada senioritas mungkin di glorify. Semua sama aja dari yang udah lama banget sama yang baru kita berusaha ya. Nggak ngerasa gimana gitu. Mungkin yang lama karena memang pengalamannya lebih lama aja. Tapi bukan berarti anak-anak yang lama nggak bisa belajar dari teman-teman yang baru gabung. Jadi kayaknya kuat banget di situnya. Bukan karena glorify papa yang bentuk. Tapi glorify adalah tempat bertumbuh. Tempat saya berubah itu glorify. Awal-awalnya mungkin kalau saya pribadi datang ke glorify memang karena papa yang bentuk. Jadi mau nggak mau, ah nggak enak kalau nggak datang. Tapi lama-lama gini loh. Yang kita nyanyikan itu firman. Begitu kita menyanyikan firman itu pasti sedang ditabur. Dan itu merubah. Sampai akhirnya saya berubah di glorify. Saya dapetin sesuatu. Saya dapetin panggilan hidup saya itu di glorify. Jadi nggak mungkin saya nggak mendedikasikan diri saya di glorify. Mungkin udah separuh hidup saya udah di glorify saat ini gitu. Dan saya akan terus ada di glorify. Sampai Tuhan bilang stop, saya stop. Ya dulunya juga mikir cuma ya kegiatan aja. Karena kan kuliah di Bandung masih kos-kosan gitu ya. Ada kegiatan yang baik, teman-teman yang baik, komunitas yang positif lah gitu. Sampai akhirnya berjalan sampai ini tahun ke-21 saya di glorify. Ya awalnya cuma kegiatan biasa, sambil kuliah, sambil ya itu sebagai refreshing juga. Karena waktu kuliah kedokteran kan kayaknya padet gitu-gitu ya. Terus saya bisa ngelaluinnya dengan baik-baik tuh semua karena ada glorify juga. Karena jadi ada semangatnya, happy-nya karena bisa latihan glorify gitu ya walaupun capek. Sampai sekarang jadi salah satu leaders pun rasanya memang ini suatu tempat komunitas yang spesial banget yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Karena tadi sama, berubahnya di glorify, bertumbuhnya di glorify. Kami ini pasangan pertama yang menikah di glorify, sama-sama anak glorify gitu ya. Dan akhirnya banyak teman-teman juga yang sekarang udah ada beberapa belas pasangan di glorify yang sama-sama menikah. Kami merasa hubungan kami, rumah tangga kami pun ada backupnya dengan komunitas yang baik gitu ya. Saling mendoakan, saling mengingatkan gitu, kami bisa bagi hidup di situ. Apalagi dengan setelah Papa Daud nggak ada, udah gitu kemarin juga Kak Iko meninggal. Jadi rasanya memang, emang udah jalan hidup. Kami ada di sini gitu ya. Sampai Tuhan panggil ya, kami akan melayani di glorify. Karena kami udah dapat begitu banyak gitu di glorify yang harus kami jaga, yang harus kami... Adik-adik ini istilahnya Papa Daud tuh meninggalkan generasi gitu. Bukan cuma apa ya, komunitas biasa tapi bener-bener ada generasi yang tiap tahun kita ketemu. Ada beberapa angkatan baru yang masuk gitu ya. Jadi ya kalau memang Tuhan menyenang untuk seterusnya kami berdua melayani, saya pasti akan selalu mensupport suami saya sebagai head to leaders. Biar selalu semangat. Ya kalau bicara glorify selalu bicaranya generasi. Bayangkan gini, misalkan 100 orang di glorify gitu, 100 anggota. Mereka berubah, perubahan ini akan mereka bawa ke lingkungan mereka. Akan merubah keluarga mereka. Keluarga mereka akan merubah keluarga lain, bayangkan. Jadi bicara glorify itu adalah bicara merubah generasi menjadi lebih baik. Dan yang kelinduan kita memang setiap anak-anak yang masuk di glorify, kemudian mereka akhirnya entah dengan mungkin anak kesibukannya mereka harus keluar dari glorify. Kita percaya begitu mereka keluar dari glorify, mereka menjadi lebih baik. Dan itu merubah orang-orang di sekitar mereka. Jadi kalau bicara glorify selalu bicara generasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hanya kepadamu Tuhanku Kusahkan hidupku Amin Amin Amin